Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini adalah laptop merek Acer model 4749Z kerusakannya shot apabila dipasang adaptor langsung bergedip mati laptop shot oke seperti biasa kita bongkar oke 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 teman-teman oke teman-teman kita lanjut kita lanjut ya ini karena shotnya di jalur 19 ya di bedip berarti pengukuran saya fokuskan pada jalur 19V itu itu pada langsung di PQ23 ya ya disini shot tapi di input tidak shot ya outputnya yang shot ini ini lari kesini ke PR 122 nah disini shot ke PQ24 shot nah di gate nya tidak shot ya yang di yang di source ya nah di drain aman oke kita lanjut pada tegangan untuk 3 sama 5 tapi cari jalur yang 19V ya ya di elko ini shot shot saya balik saya balik saya cek di area PIN untuk 3 ALWAYS sama 5 ALWAYS ya shot shot selanjutnya saya akan ukur di area PCC Core ya saya lepas prosesor biar lebih lebih gampang nyarinya oke sekarang saya fokuskan pada jalur 19V yaitu di PCC Core ya di elko di sini di sini short 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 terus saya ukur dari PQ26 ya terus saya ukur PQ26 aman PQ26 aman PQ29 sepertinya aman lanjut ke PQ27 aman sepertinya terakhir PQ28 oke kita langsung ukur terakhir ini PQ28 ada pip ya di gate nya ini PQ28 ada pip ya ini sudah sepertinya ini ini belum pasti ya saya ukur lagi di sisi RAM oke sepertinya aman ini sirap oke sepertinya aman jadi langkah pertama saya akan lakukan penggantian pada ini dulu PQ28 dengan kode IC nya 6414 ya oke hai 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 ya ini positif shot ya teman-teman ini saya akan ganti menggunakan kebetulan dapat yang sama ya 6414A ga 4p jadi selamat menikmati oke sepertinya sudah dingin ya kalau posisi panas jangan langsung dikasih thinner ya teman-teman IC yang kecilnya tambah melepuh selamat menikmati oke selanjutnya saya ukur ulang ya sepertinya shotnya sudah hilang oke sepertinya shotnya langsung saya pasang prosesor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sepertinya sudah aman coba saya pasang adapter ya apakah masih kedip ya aman shotnya sudah hilang langsung saya cek tegangan oke 19 masuk oke 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 langsung di 3 sama 5 5 hadir 5 hadir 3 hadir langsung di panel suite oke 3 pole hadir oke selanjutnya saya lakukan cuci kipas dulu ya sebelum di on biar tidak overhead biar tidak overhead selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman akhirnya laptop bisa hidup dan tampil ya oke teman-teman akhirnya laptop bisa hidup dan tampil ya oke sekian dulu video dari saya ketemu lagi di kerusakan laptop yang lain tentunya berbeda-beda ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk teman-teman telah menonton video saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati